Pemirsa mengalami trauma siswa korban buling minta pelindungan psikologi di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Polisi juga mengungkap korban dianiaya lebih dari satu kali. Korban perundungan SMA Elite di kawasan Serpong mendatangi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Jalan Rawabuntu, Tanggerang, Selatan, Banten. Korban datang menggunakan jaket biru didampingi oleh orang tua serta komisioner KPAI. Kedatangan korban guna mendapatkan bantuan psikologis karena saat ini kondisinya masih mengalami trauma. Kami memastikan apakah sudah mendapatkan pendampian psikologis sudah dan anak masih hidup pengundingan. Sebelumnya video siswa sekolah elite di Serpong melakukan aksi perundungan terhadap juniornya di sebuah warung viral. Aksi buling dilakukan oleh para senior terhadap korban sebagai syarat untuk masuk geng. Korban yang merupakan calon anggota geng harus mengikuti permintaan anggota gangster. Mulai dari membeli makanan bahkan hingga mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dan disundut rokok. Ironisnya salah satu anak artis diduga terlibat dalam aksi perundungan. Akibat aksi penganiayaan korban mengalami luka memar hingga bekas luka bakar. Polisi juga mengungkap korban dianiaya lebih dari satu pelaku dan lebih dari satu kali. Namun hingga kini polisi belum merilis para pelaku kasus bullying sadis di sekolah elite di kawasan Serpong. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!